Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini disebabkan karena dari regional sendiri kemarin Dow Jones sempat terlihat mengalami pelemahan ini terkait dengan jatuhnya harga saham Apple dan juga mengenai uncertainty dengan adanya the Brexit vote. Dan di samping itu kita perhatikan khususnya untuk harga komunitas kemarin brand oil justru mengalami penguatan yakni sekitar 4% sehingga membuat brand oil sendiri kembali lagi ke level 49,2 US per barrel. Dan dari rupiah, hari ini rupiah diperdagangkan mengalami apresiasi hingga kembali lagi ke kisaran 13.200 dan kami lihat nampaknya hingga closing akhir sesi kedua indeks masih akan mampu mengalami rebound dan bertahan di zona positif. Iya banyak faktor dari luar yang mempengaruhi. Kemudian kalau dari dalam negeri sendiri sektor-sektor apa saja yang mempengaruhi IISG pada posisi ini? Hari ini terpantau dari pelemahan indeks beberapa saham mengalami pelemahan baik itu diantaranya dari sektor infrastruktur yakni telkom dan beberapa diantaranya justru terpantau berada pada teritori positif. Bisa diperhatikan dari konsumer retail yakni LPPF dan juga dari perbankan yakni Bank Permata hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga ini menjadi salah satu momen yang bisa diperhatikan juga oleh investor terkait dengan Bank Permata hari ini. Baik Sabrina Raisa terima kasih atas analisa Anda pada siang ini. Selamat bertugas kembali.